Halo user EZ, kembali lagi bersama kami di EZ Accounting Tutorial Kali ini kita akan membahas bagaimana cara men-setting harga jual per pelanggan dan harga pembelian per pemasok Oke, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe, like, and share video ini agak bermanfaat bagi user EZ lainnya Di sini kita akan men-setting harga jual per barangganya terlebih dahulu dan harga pembeliannya di modul utama, persediaan, barang Nah, di sini kita bisa memilih barang apa yang ingin kita setting harga jual dan harga pembeliannya Nah, di sini saya langsung saja untuk men-setting si Panasonic ini Nah, kita klik dua kali Setelah itu kita bisa masuk ke tab harga pembelian dan harga penjualan Jadi, di harga pembelian dan penjualan ini kita bisa setting masing-masing per pemasok dan per pelanggan Kita klik dua kali Lalu kita tentuin, misalnya dari anggota SDSV ini kita mempunyai harga beli sebesar Rp1.500.000 Per satu unit AC-nya Lalu di sini ada harga jual juga Kita bisa klik dua kali di sini Kita tentuin dari pelanggan yang mana nih yang biasa kita jual ke siapa Rahmat Sentosa deh Kita jual misalnya Rp1.800.000 Oke Kita bisa simpan dan keluar Nah, semua itu di-setting per masing-masing barang Efeknya adalah pada saat kita menginput transaksinya Misalnya saya ingin menginput transaksi faktor pembelian Jadi, berguna untuk masing-masing modulnya Misalnya tadi dari pemasok anggota SDSV Nomor fakturnya itu misalnya nomor 876 Kita pilih barangnya itu adalah barang Panasonic Nah, saya setting dulu Oke Nah, jadi harga satuan di sini sudah muncul secara otomatis Karena tadi saya sudah setting sebelumnya di modul persediaan barang Lalu, saya akan membuktikan untuk modul penjualannya Saya lanjut ke modul penjualan Saya langsung saja lengkap ke bagian faktor penjualannya Oke Kita tentuin pelanggan yang tadi saya sudah setting di modul persediaan barangnya juga Yaitu Rahmat MagSentosa Oke Setelah itu kita pilih barang si Panasonic-nya Oke Kita klik dua kali Nah, di sini juga sama Sudah muncul sesuai yang kita setelah setting Settingan harga jual per barang tadi Berlaku untuk semua modul pembelian Dan semua modul penjualan Oke, sekian video tutorial kali ini Jangan lupa tonton video kami yang lainnya Terima kasih